siapkan ear cut filter yang baru dan juga modul port CCTV yang baru kemudian bongkar ya teman-teman untuk casingnya bisa dibuka dengan obeng plus atau minus kalau yang pakai kunci L silakan pakai kunci L atau bawaannya biasanya ada untuk casingnya ya oke setelah terbongkar kaca depan casing silakan teman-teman buka temur ya baut yang menempel antara LED IR dengan portnya ya teman-teman lalu untuk outdoor biasanya ada sealnya ya teman-teman itu terlepas juga Nah kalau sudah lepas disitu ada kabel lain kabel lampu IR dari tegangan suplai lepaskan juga obeng dengan obeng lepaskan juga eh setiap bautnya ya teman-teman baut yang menempel ke casing nah lepaskan lepaskan mur yang menempelnya menunci antara lensa dengan modul portnya ya teman-teman disitu ada dua mur biasanya lepas juga kabel yang menangkap ke modul port kita lepas semua nanti kita repit kembali dengan modul port yang baru nah biasanya kalau port yang rusak itu ada terbakar ya teman-teman siapkan spare part yang kita beli ya dari bisa kita dapatkan dari toko-toko online di tokopedia untuk port ini saya belinya di toko nanosekurity kontrol di tokopedia ya teman-teman silahkan cek di toko tersebut nah disitu toko sebut juga ada air cut filter dan modul-modul port berbagai resolusi ya teman-teman setelah itu ganti air cut filter biasanya untuk rusakkan air cut filter itu mempengaruhi warna dari CCTV biasanya berwarna merah muda atau blok hitam ya temen-temen itu indikasi bahwa air cut filternya dia bermasalah rusak di modi magnetnya ya temen-temen nah rakit kembali untuk kabel-kabelnya yang menancap sebelumnya ya temen-temen disitu sudah tersedia biasanya bernyat dari bawah pabrik untuk tegangan av biasanya ada tiga av out minus dan plus top plus volt ya temen-temen jangan lupa untuk memasang kembali kabel support antara IR LED ya lampu LED infrarednya ke modul portnya ya temen-temen setelah kita rakiti kabelnya kita coba tes dahulu ya temen-temen nah kalau temen-temen punya video tester malah akan lebih bagus ya temen-temen ini saya juga beli di toko online dengan harga sekitar 600 ribuan ya temen-temen lalu kemudian setting dulu lensanya temen-temen untuk fokusnya silakan di setel dulu ya agar lebih mudah untuk perakitan nah setelah fokus jangan lupa di lensa itu ada mor untuk mencengin ya temen-temen kencangin agar tidak berbesar untuk fokusnya kemudian temen-temen bisa merakit kembali portnya sesuai dengan tempat semula untuk port yang saya beli di tokopedia dengan toko nanosecurity control itu portnya ada 21 port ada dua ukuran ya ukuran tiga lapan dan ukuran 32 ya temen-temen kemudian rakit kembali untuk murnya jangan sampai goyang ya temen-temen karena nanti goyang akan berubah-ubah nanti ketika ada lapan yang kita mentahkan rakit kembali untuk LED infrarednya sesuaikan dengan semula sebelum dibongkar ini sangat mudah sekali ya temen-temen jadi tidak perlu repot kita harus membawa ke tukang service atau suppliernya karena itu sangat memakan biaya yang tidak efisien ya kita harus menunggu juga begitu sangat merugikan sekali dengan kita melakukan aktivitas pekerjaan jangan lupa bersihkan kacanya karena kesentuh-sentuh kalau lebih bagus temen-temen pakai sarung tangan yang bersih ya temen-temen agar tidak mengotori lensa cctv-nya oh ya jangan lupa pasang kembali silnya karena sil itu melindungi casing kamera dari air dan tepu ya temen-temen sebelum memasang kecah pastikan dulu kacanya bersih ya supaya tampak lebih baru lagi ya temen-temen ya untuk sepon saya jangan lupa dipasang lagi ya temen-temen karena itu untuk menghindari pantulan cahaya saya infrared ke kaca ya temen-temen itu sangat penting sekali itu kemudian pasang kembali mur penguat untuk casing dan kaca ya selamat menikmati selamat menikmati setelah itu coba kembali dengan video tester ya temen-temen untuk memastikan apakah penggantian air cut filter dan modul port cctv kita berhasil ya temen-temen nah berhasil ya temen-temen sukses ya berhasil oke terima kasih semoga bermanfaat temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati